Kebangkitan Wheel Bagus seperti baru Oh, bersih semua Tempatnya sebenarnya bagus kalau terlihat bersih Terima kasih pak Bagaimana sudah siang sekali Aku terlambat makan siang Tapi aku akan segera kembali Oh, baiklah Tidak perlu kedelai Hai teman-teman Maaf aku terlambat Teman, aku bisa kena luarsa disini Sejak kita berukuran kecil, Wilk selalu saja terlambat Itu benar sekali Sudahlah, sekarang ayo kita ngobrol Bagaimana kabarmu sekarang? Aku bekerja di Dos For Donuts Dan sekarang ini aku jadi pegawai tetap Ah, bagus Kau jadi karyawan tetap? Ternyata aku sangat pintar Wah, aku bekerja di salon alternatif Dan aku suka menata gaya dengan krim kacang mede kocok Itu tidak mengejutkan Krim kocok selalu saja jadi keahlianmu saat kita sekolah Tentu, tentu saja Ya, kalian bisa menemuiku di barbershop Hot Cocoa Aku dalam perjalanan menuju penata gaya utama Oh, aku selalu tahu kau yang terbaik dalam hal itu Wow, luar biasa Oh, kalian tahu itu bukan masalah Ngomong-ngomong, Wilk Apa yang kau lakukan belakangan ini? Ya, kau sudah dapat pekerjaan? Ya, aku juga bekerja di salon Oh, kau serius? Apakah ahlianmu mengeriting? Krim? Eh, bagian barbersi Apa? Boleh itu sempurna Apakah profesor penata gaya kita bilang kau lebih baik dalam menyapu lantai? Hmm... Kalau kau tidak menguasai seni menata Sebaiknya kau ganti profesi saja Benar Ini saat yang tepat untukmu mencari pekerjaan lain Eee, pekerjaan lain? Oh, ya, aku mau tanya padamu Apa bosmu pernah mendorongmu untuk melatih keahlian menatamu? Mel, lebih cepat Gosok seperti angin Kau buang-buang waktuku Kalian tahu Kalau aku pikir-pikir dia tidak melakukan itu Tentu saja tidak Dia tidak mempengarjakanmu sebagai penata gaya Dia mempengarjakanmu untuk berbersih Kau harus buka matamu dan lakukan apa yang aku katakan Aku kembali Hmm, baiklah Eee, pak, boleh aku tanya? Hmm? Kalau bosmu bilang Ya, mungkin suatu hari nanti Itu artinya kau tidak beruntung Master Brad Kapan aku bisa mulai menata rambut? Eee, mungkin suatu hari nanti Eee, itu yang dikatakan oleh coklat milk Kalau dia sampai marah Tidak mungkin dia akan menaikkan posisimu Eee, Master Brad Kau berniat membuatku membersihkan salam selamanya, bukan? Eee, kau buat aku sakit kepala Sekarang jangan berdiri saja Mulailah menyapu Jadi ternyata benar Aku tidak akan pernah menjadi penata gaya Aku telah menghancurkan impianku Eee, Master Brad tidak pernah berniat menjadikanku penata rambut Mungkin ini waktunya untuk pindah tempat kerja Apa? Tata rambut tidak tahu kapan dia datang Ya, dia bilang sedang sibuk sekali dan akan butuh waktu yang lama Hmm, tapi semuanya kan menunggu untuk rambutnya ditata Apa yang harus dilakukan? Hmm, permisi Kita pernah bertemu di breadbarbershop kan? Ya Bukankah breadbarbershop adalah salon paling terkenal di kota ini? Hmm, aku warna melihatnya bekerja dari jendela Halo, halo Hmm Kami bekerja sebagai sukarelawan di pusat komunitas Dimana kami mengurus roti bulukan yang tidak beruntung Mereka menunggu hari rambut selama sebulan penuh Tapi sepertinya penata rambutnya datang terlambat Apa kira-kira kau bisa menggantikannya untuk penata rambut mereka? Oh, iya, tapi aku hanya asisten Iya, aku yakin kau bisa karena bekerja di salon itu Kumohon katekanlah kau akan membantu kami Lihat, itu Will Apa yang kau lakukan di sini? Eee, mereka minta bantuanku untuk penata rambut Hahaha, kalian minta Will untuk menata rambut? Apa kalian pilih, Will? Kalau kalian bisa mendapatkan kami Eee, baiklah kalau begitu Mungkin kalian bisa membantu Kami akan tunjukkan padamu bagaimana gaya rambut yang sebenarnya Hmm, iya Kita sampai, selamat datang Di sinilah para roti-roti bulukan menghabiskan waktu mereka Eee, ini benar-benar bukan apa yang aku harapkan Eh, kau bisa katakan itu lagi Kalau kita sumpuh mereka, kita bulukan juga Kalian kelihatan terkejut Tapi jangan khawatir Aku jamin, jamur-jamur tidak berbahaya itu sama sekali tidak menular Masalahnya, tidak ada yang ingin menata rambut mereka karena penampilan mereka Aku mohon, terima Allah dan berilah mereka gaya rambut yang tidak akan pernah mereka lupakan Aku selalu siap menghadapi tantangan Hmm, haaaah Hmm, tapi bukan yang seperti ini Aku tidak akan pernah bisa lihatnya Apa? Apa? Kalian bahkan belum lakukan apa-apa Baiklah kalau begitu Akanku lakukan Saksikanlah kehebatan kedelai dengan gaya krim kocoknya yang luar biasa Hmm, tapi olesannya tidak bisa rata karena jamurnya Kalian membuat aku tidak ada pilihan lain Tapi aku akan kesampingkan harga diriku dan menyelamatkan mereka Ini saatnya coklat beraksi Apa ini? Guntiku tersangkut Sudah jelas ini tidak layak untuk ahlianku Wilk, aku rasa tinggal kau yang belum mencobanya Siapa? Aku Oh, kalian pasti tidak ingin Wilk Dia selalu yang terakhir di sekolah Bagaimana kalau aku gagal seperti di sekolah? Aku tidak mau membuat jamurnya makin memburuk Ambil ini, kalau kau menyerah sebelum mencoba Kau tidak akan tahu apa yang terjadi Beruntunglah menyukai catakan Apakah kau susu atau busa? Susu Aku harus cari tahu cara untuk singkirkan jamurnya Aku tidak tahu kenapa kau meributkan soal jamur ini Tinggal gunakan sepasang tong dan singkirkan jamurnya Baiklah, akan kugunakan metode yang diajarkan Master Brad Halo, kau punya sepasang tong? Tong? Apa yang terjadi di sana? Dia pikir dia sedang membersih Ini dia Kalian lihat, dia singkirkan semua jamurnya Keberuntungan pemula Seni mengepel Kita harus beri tekanan cukup ke depan dan ke belakang Untuk membersihkan lantai dengan benar Gosok cermin Hingga masih Kalau kau suka cerminnya dengan gerakan memutar Kau akan mendapatkan asli yang cerer Menyikat Menggunakan sentuhan lembut Memilih Selalu menjaga semua tetap teratur Wow, itu hal paling keren yang pernah ku lihat Luar biasa, tak ku sangka ku meragukan dirimu sendiri Tolong kata rambutku Dan aku juga Wih-Uih.. Wih-Uih.. Wah Kenapa jadi seperti ini? Jadi memang di dan Makanto Ya, dan dia dia lebih dari sekedar asisten Iya, itu memang benar Bukankah kita juga tidak lebih baik dari sekedar asisten? Kau benar Oh, tenang saja, aku tidak keberatan meneruskannya Salam semuanya, maaf aku datang terlambat Akhirnya Bapak datang juga Benar Apa, kau menata rambut mereka menggantikanku? Kau hebat Oh, Bapak adalah gurunya Pastor Brad, kan? Kau pasti anak didiknya Brad yang baru Kau benar-benar buat dia bangga Sekarang istirahatlah, anak didikku akan mengambil alih tugasmu Itu menyambungkan diri Wilk, izinkan aku memperkenalkanmu pada murid terbaikku Melon Brad Kenangan Wow, Anda terlihat sangat muda, Tuan Itu Tuan Brad, siapa kakek tua dalam foto ini? Apa kau ingin melawan kami bertiga sendirian? Apa kalian belum pernah dengar tentang kami bertiga? Berani sekali kau Tuan Undertaker, tolong siapkan tiga peti mati untuk mencari Apa kau bilang? Kau penjahat? Ayo kita tembak untuk membuat dia mengerti Matahari sudah terlihat Ah, ini mengagumkan, aku ingin menjadi aktor Jadwal berikutnya Silahkan masuk Apa itu? Begini pak, namaku adalah Brad Aku bekerja di teater ini Kau membuatku takut, ada apa? Sebenarnya, bisakah Anda menilai kemampuan actingku pak? Tidak akan, apaku tidak lihat Tuan Hamburger sedang sangat sibuk? Dia tidak punya waktu untukmu Tidak apa-apa, kita harus memberi semangat pada anak muda Untuk mengejar mimpi Terima kasih, terima kasih pak Terima kasih, terima kasih Aku sudah menunggu hari ini untuk membalas dendam padamu Oh bukan, ayahmu Musuhmu Ya, ayah musuhmu Apa kau lakukan? Aneh Actingmu tidak bagus Kau benar-benar sudah membuang waktuku Hei kakus, sebaiknya dengarkan saranku Lupakan dirimu ingin menjadi aku Tuan, apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa Tuan, kau tidak apa-apa Aku tidak apa-apa Tuan Sweetman, apa yang terjadi? Kurasa pergelangan tanganku terkilir Aku tidak akan bisa merias wajah hari ini Tidak Halo, kau bisa carikan penata rambut sekarang? Aku mohon, aku butuh bantuan si cepatnya Tidak ada, bagaimana? Lihat, apa yang sudah kau lakukan Aku, aku Kau dan actingmu buruk Tidak hanya sudah membuang waktu kami Kau bahkan merusak penampilan Apa kau tahu masalahnya jika penampilan dibatalkan? Aku, aku pinta maaf Tangan ini Tangan ini hanya diperuntukkan bagian terpilih Bagaimana kalau beri dia kesempatan untuk menata rambut? Apa? Kau serius? Apa yang kau pikirkan, Pak? Dia ini bukan siapa-siapa Aku yakin anak ini punya bakat Yang tidak akan dimilih ke orang lain dalam seratus tahun Dia memegang gunting dengan posisi jadi pelunjuk Garis tangannya satu dan salah seribu Dia punya tanda berbentuk gunting di lengannya Kau terlahir untuk menjadi seorang penata rambut Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa soal menata rambut Oh tidak Tanganku sakit sekali dan aku tidak bisa memegang apa-apa Jika tidak ada yang menggantikanku, penampilan hari ini akan hancur Bagaimana ini? Pikirkan tentang para penonton yang sudah membeli tiket Apa yang akan mereka lakukan? Aku akan melakukannya Jadi kau mau? Tapi tolong mimpi aku dan berikan instruksi padaku Jangan khawatir, tenang saja Kau pasti bergurau Kau meminta kaktus untuk menjadi pria swajah Tapi dia yang memintanya, kau tidak bisa menolak Sweet Boon, apa katamu bisa dipertanggung jawabkan? Percaya padaku Baiklah, biarkan dia mencoba Tapi kalau dia gagal, aku akan memecatnya Kau terlahir menjadi penata rambut Kenapa dia memotong tomat? Tapi dia melakukan ini dengan sangat baik Dia juga memotong-motong kecil Tidak mungkin, kenapa kau memanggang daging di dalam ruangan? Tunggu dan lihatlah, kita harus memberinya kesempatan Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan Apa dia sudah menyerah? Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Lihat itu Hebat sekali Hamburger telah menjadi burger daging asap tomat keju Seperti yang diharapkan, perkiranku benar Wah, kau hebat Kau buruk dalam berakting Tapi kau punya bakat menakjubkan dalam menakjubkan rambut Wah, kaktus itu keren sekali Harusnya dia bekerja sebagai penata rambut Sekarang saatnya matahari sudah terbit Lihat, memberkir Dia siapkan tampan dibanding biasanya Tampan Anak muda, maukah kau bekerja denganku? Ada perbedaan antara hal yang kau sukai dan hal yang mampu kau lakukan Kau sangat berbakat dalam dunia cukur rambut Kau akan jadi penata rambut yang hebat Baik, Pak Terima kasih, Pak Tolong bersihkan lantainya Krimnya tumpah di mana-mana Baik, akan ku bersihkan lantainya sekarang Ini terlalu licin Hampir saja terpresent Maafkan aku Semuanya akan segera beres Pria yang kau lihat di foto ini adalah diriku Dan itu adalah kenanganku Ahliteh Terima kasih Aku lelah sekali Wih, buatkan aku teh panas Siap Dia punya terlalu banyak jenis teh Kira-kira yang mana teh hitamnya ya? Yang ini? Atau yang itu? Sudahlah Teh dan air keduanya tidak ada bedanya kan? Tuan Brent, ini teh hitamu Terima kasih Ini bukan teh hitam, tapi teh hijau Hah, teh hijau? Kau bahkan tidak bisa membedakan antara teh hitam dan teh hijau Coba saja kau rasakan sendiri Tapi aku rasa tidak ada bedanya Sampai besok ya? Sampai ketemu besok Tuan Brent Hei Choco, apa teh hitam berbeda dengan teh hijau? Tentu saja berbeda Kenapa kau tanyakan? Tuan Brent minta teh hitam, tapi aku buatkan dia teh hijau Jadi dia sangat marah padaku Aku pikir semua teh sama Kau benar-benar tidak tahu tentang teh Teh itu penting dalam kehidupan sehari-hari Zaman dahulu ada yang bernama Glutinus Rice Cake yang tahu cara membuat teh yang enak Dia menyajikan tehnya pada raja yang kebetulan penggemar teh Raja tersentuh karena rasa tehnya dan mengingatkan menjadi perdana menteri Jadi orang-orang bilang seni membuat teh itu sangatlah penting Wow, menurutmu Tuan Brent akan memujiku kalau aku bisa buat teh yang enak untuknya? Ya, aku rasa begitu Oh iya, karena aku tidak pintar melakukan sesuatu dan bersih-bersih Aku harus jadi pegawai yang ahli membuat teh agar dianggap oleh Tuan Brent Aku akan menjadi ahlinya teh Untuk membuat teh terbaik, pertama-tama aku harus rebus airnya Baiklah, perbandingannya adalah 1 banding 50 Tidak, 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 ini tidak benar Eh, ahlinya teh Baiklah, aku harus mempelajari ini dari ahli tehnya Selamat pagi, Tuan Brent Selamat pagi, Pak Coko, kenapa Wilk belum datang juga? Aku menemukan ini saat masuk ke ruang kantor Tuan Brent, aku akan pergi jauh dan cukup lama untuk menjadi ahli pembuat teh Aku mohon jangan cari aku Kenapa dia tidak pernah bisa fokus pada tugasnya? Halo, apa ada orang di sini? Apa kau ahli membuat teh, Tuan Stimbun? Senang bertemu denganmu, namaku adalah Wil Maaf, tapi kami tidak menjual teh untuk orang luar, pergi sana Tuan, aku ke sini bukan untuk membeli daun teh Aku ke sini untuk belajar membuat teh darimu Aku mohon terima aku jadi muridmu Kau pikir siapa saja bisa masuk ke sini? Aku tidak menerima seorang murid Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kau bilang iya, Tuan Stimbun Karena kau memaksa, baiklah aku akan menajarimu semuanya Kalau kau bisa menghadapi pelatihan dasarku yang keras dan ketat, kau berhasil Terima kasih, aku berjanjikan mempelajarinya Rasa murnis cangkir teh berasal dari air yang murni Teh dibuat menggunakan butiran embun yang dikumpulkan di pagi hari Yang belum disentuh oleh siapapun Lepaskan aroma segar, seakan-akan mengalami hujan di pagi hari Itu yang disebut teh hujan pertama Kau membutuhkan semangat untuk membuat secangkir teh yang enak Karena tehnya menggambarkan siapa dirimu Kalau kau bisa berlutut di depan teh kotengmu, maka kau akan berhasil Will, kau melakukannya dengan baik Kau sudah selesaikan pelatihan ini Kau harus kembali ke tempatmu Apa yang pembicarakan, Tuan? Bagaimana kau bisa membuatnya tanpa dirimu, Tuan? Jangan khawatir, aku sudah siapkan sesuatu untukmu Ini dia Apa ini? Ini bukan setelan teh biasa Ini harta paling berharga keluarga simbun selama beberapa generasi Tehnya yang berisi rahasia legenda keluarga simbun Kau benar, aku memberikannya padamu Karena kau sudah selesaikan pelatihan utama dengan baik Terima kasih, Tuan Harga pasaran aslinya, setelan teh ini 50 ribu dolar Tapi aku akan berikan kau harga yang istimewa, 5 ribu dolar 5 ribu dolar? Itu sama dengan gajiku 3 bulan Astaga, aku belum pernah melakukan ini pada siapapun Aku akan berikan setelan sendok teh lain untukmu dengan gratis Aku rasa aku sangat menyukaimu, muridku Setelan sendok gratis? Tuan, aku merasa sangat terhormat menjadi muridmu Wil, kau dari mana saja? Apa yang kau pakai sini? Coko, agar aku bisa membuat teh terbaik untuk Tuan, Brad sekelilingku harus tenang dan tidak ada suaranya Boleh duduk diam dulu Aroma yang luar biasa, aku bisa rasakan sejarah keluarga setimbun yang mengalir di seluruh tubuhku Ah, betapa indahnya, warna teh ini Teh dari keluarga setimbun benar-benar istimewa Aku harus mencobanya sebelum menyajikannya Rasanya pahit sekali Ini mustahil Tidak mungkin tehnya sudah kandaluarsa Tidak, bagaimana nilisan terjadi padaku? Air dan air, keduanya tidak ada bedanya Rasanya sama saja saat kau meminumnya Aku sudah bekerja keras untuk belajar membuat teh ini benar-benar keterlaluan Bahwa aroma apa ini? Aromanya itu sekali Tuan, Brad, kau tidak boleh minum itu Oh, teh ini? Aku mendengarin tikutan jatuh ke sungai, seperti di London Aku dalam masalah, aku dalam masalah Tuan Brad akan mengusirku Wild, ini rasanya luar biasa, bagaimana cara kau membuatnya? Aku belum pernah membuat yang seperti ini Tuan Brad Luar biasa, aku akan menamakannya teh susu kerajaan Royal Milk Ah, bukan, bukan, Royal Wilk teh saja Wild, buatkan aku teh lagi Aku mau Royal Wilk teh Siap, Tuan Terima kasih telah menonton!